Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya DwightZero dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger setelah sebulan saya nggak upload video Line Ranger ya Eh disini udah ada event-event baru yang pastinya ini udah ada event stage yang 20 Ranger bisa join battle karena ya mekaniknya itu kayak apa ya sistemnya ya pokoknya run gitu ya nanti kita deploy-deploy untuk rangernya Oke langsung aja disini ada new Seven Stargear hits Rangers oke ini ada kolaborasi juga untuk bulan ini sama Yatterman ini kalau kalian pernah nonton ini waktu kecil pernah nggak kalian nonton ya Yatterman ini di Spacetune saya sih nontonnya di Spacetune waktu itu dapetnya ya tapi nggak ngikutin sampai yang betul-betul ngikutin paling kalau ada nonton aja gitu ya oke langsung aja disini ada Rubi Bansu Icon dan lain-lain ya ini ada ya termen satunya termen dua Doronjo dan juga Tolzura dan ini dia garanti tie upnya ada gearnya jadi untuk yang ini ada completionnya juga kalau misalkan kalian gak cahit 15 kali nanti bisa dapet satu ini ya oke ini juga ada Boyaki Boyak ini dia di sini di apa sih namanya saya lupakan stage sudah lama nama ini di apa sih di planet mission nah ini yang di spesial mission ini ya spesial misi dengan iya ya spesial mission ya Oke ini ada yang Ranger weekday buff oke 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 jadi disini kita mau lihat dulu untuk Ranger Ranger terbarunya saya mau ke gear dulu deh kayaknya saya mau lihat nih gimana sih kalau misalkan di gear ini apakah hanya gear-gear tertentu yang bisa dijadikan bintang tujuh contohnya mungkin seperti gear ini nih nih ini oh ya berarti hanya beberapa gear tertentu yang bisa dijadikan untuk bintang tujuh ya mungkin juga dari gear-gear nyatermen yang baru itu oke ini kita mau buka dulu untuk ini di collectnya ini jadi disini waduh ada banyak ya ini yang pertama disini ada Dorombo Gang Gang Boyaki jadi disini untuk dia tipenya intelligence detonate attack area dan juga ini buff oke dia hellfire resistant terhadap hellfire jadi ini dia strength ya oh intelligence jadi kalau misalkan kena hellfire dia enggak mempan oke untuk intelligence radiusnya berapa 150 lumayan sih enggak terlalu jauh juga tapi oke lanjut disini ada Dorombo Gang tonzura oke untuk tonzura dia tipenya strength ini leave it to me ini damage sama di buff untuk enemy ini lalu ini wah ini main lumayan lumayan ini HP recovery ya jadi 80% recovery sama physical defense dan juga art magical defense yang nambah 30.000 oke ini dia resistant thunderstorm nah ini yang bagus ini sih yang bagus nih tonzura kalau misalkan kalian gacha ya jadi kalau misalkan dia kena thunderstorm dia nggak mundur kayak gori ya kayak gori juga harusnya kayak gini dan ini dia tak rasa 30 yang baru nih yang bagus nih ini bagus tonzura nih ya tapi very slow ya teknya wah dibalik kelebihan ada kekurangannya oke lanjut disini ada big sister Doronjo ini si Doronjo ini dia kita lihat di sini get them untuk get them sendiri tadi dia dia tipenya apa streng oke streng juga game ini dia remove alias di buff lalu juga ada buff untuk aliasnya sendiri yang skill ininya skill 2 nya ini dia cancel enemy invincibility oke damage ya oke dan yang ini 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 spawn clone ini kayak si ngeliasa ya kayaknya ya ya untuk ini uh takresnya 90 lalu ini ya termenya ya termenya ya termen 2 untuk hero of justice termen 2 dia tipenya intelligence untuk dari skillnya ya terwan attack ini dia enemy invisibility skill di cancel kemudian ini damage juga lalu yang ini dia buff oke hit rate ya ini spawn clone juga lanjut ini ada ya termen satunya ini dia tipenya agility ini attack kali 3700 seri di match lalu juga ifat rate ya oke dia berapa sih Oh jauh wih jauh 390 ya temen wih lumayan sih mantep nih oke langsung aja kita akan coba untuk yang pun lihat ini sampai kosong semuanya karena saya nggak pernah buka-buka gacha lagi terakhir saya cuma dapetin yang bad boy Brown ini dari event yang login kemarin oke langsung aja kita akan coba untuk gachanya disini jadi ada 1000 ruby seperti yang saya bilang saya janjikan jadi disini saya mau coba untuk gacha dua kali untuk multinya dan ini saya buka dua deh untuk yang ininya ya untuk gearnya karena kesempatan mendapatkan yang bintang 7 oke langsung aja kita akan buka dulu pemanasan kita pakai tiket terlebih dahulu ayo bismillahirrohmanirrohim oke langsung kita buka bismillahirrohmanirrohim yuk oke sayang banget sih di line ranger nggak bisa nambah rote tadi saya ngabisin waktu banyak banget di apa namanya ngabis-ngabisin sotet ya di dinaikin level-levelnya dapat Dakar Sally Poseidon Brown natif amerikan jisika mau dapet akhirnya dapat yang bulan lalu ya yang perkusen sali ini oke karyot jenis wah dapet ya akhirnya ya kita dapet juga nih untuk yang eventnya dari kita dapet ton zura ya ini bagus banget sih untuk ya ini kayak gurih saya sudah punya gurih sebenarnya ya udahlah nggak apa-apa wuhh ini lagi dapet ini kesayangan saya ini ya hidup insi sali oke itu yang kita dapetin oke sekali lagi yuk kita buka setelah itu kita buka yang ini yang gearnya oke paskan ya 300 700 kurang 300 400 oh ya oke yuk langsung aja ya termannya yuk dapetin ya termannya dong ayo ya termannya termannya ya termannya yuk lihat sini clothing brown mini mushroom sali waduh lucu hehehe ini saya belum dapet juga ini ya mountain bormon ini sudah pernah mini mushroom sali lagi eh soldier moon martial artis brown iron moon planet yang kita dapetin oke kita nggak dapet termannya tapi nggak apa-apa kita udah dapet ton zura ya yang bagus juga bisa kita jadikan tanker lanjut disini kita mau buka 400 nya ini untuk gearnya nah ini jadi disini kita bakal buka yang yang ini oke langsung aja kita buka ya ini 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 nggak ada red up maksudnya dia ada kan biasanya untuk per hari beberapa hari red up nya untuk yang gear weapon atau armor saya nggak tahu sih hai 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 lightning bloom lightning with keo shield lightning boomerang Guardian medal sacred Armor lumayan sih 51% dan itu yang kita dapetin ya hmm one more yuk waduh full kita naikin lagi nih untuk si di sakit armornya bagusnya sakit armor tuh HP nya lumayan 51 ya pokoknya kalau diatas 50 aman sih bisa dipakai mana di sakit armor lu ngomong sini sakit armor dibawah-bawah nih nah ini dia sakit armor yang baru ini ya oke oke kita lihat disini kasihkan aja lima akannya butuhnya oke Hai lagi kasih sekali lagi biar pas naik nah kalau lima dia ya lihat nih jadi berapa nah jadi 300.000 oke lanjut kita ke gacha lagi untuk gacha terakhir dari gearnya ayo dapat bintang tujuh dong empat bintang tujuh ayo bintang tujuh ya termannya ini yang penting kita udah dapat satu dari eventnya dari Ranger eventnya kita dapat si tonzura nah ini dia tonzura ya seperti yang saya tadi bilang nah dia damage sama ada recovery ya ini dia bisa tak resistant thunderstorm jadi kalau misalkan musuh melalui thunderstorm dia kemungkinan besar untuk tidak mundur tapi udah di half of dulu ya pastinya ya kita buktikan nih sama ini sama si guri kalau guri ini gini sih 60% 300 beternya 30 ini area juga gurnovanya ini area saya lebih pilih zuk guri sih iya saya lebih pilih guri sih dari tonzura sebenarnya oke cuma ya nggak apa-apa kita apa namanya kita koleksi aja waduh semakin banyak tankernya kan semakin banyak juga yang bisa kita pakai Ranger nya ya dan lagi pula disini ada event baru kan ya ada event yang ini nih waduh penuh lagi mau kasih lihat padahal ya jadi yang kayak 20 Ranger nanti ya sistemnya kayak kita lari-lari kayak gitu kan ya kayak kukiran oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton jika kalian suka langsung aja ditinggalkan like di subscribe untuk video Land Ranger lainnya dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau disini saya udah ada dapetin si tonzura nanti ya kalau misalkan sempat saya review ya tapi kalau enggak ya mohon maaf waduh kalau gitu terima kasih banyak sampai jumpa dadah 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 Terima kasih.